hai oke oke jadi apa ya eh ya memang memang berbeda ya perbedaannya juga cukup pasti jauh lah dari zaman 80 sampai sekarang ya mungkin dengan teknologi tadi terus mungkin itu kan terkait ini ya Pak mungkin terkait pelaksanaan ya jadi teknologi itu kan terkait pelaksanaan mungkin kalau perbedaan terkait apa ya eh trend gitu kalau yang dulu mungkin trend event tuh yang seperti apa mungkin kalau sekarang kan event tuh apa ya kalau kalau dulu ya kalau dulu saya memang belum akhir tahun 84 mungkin yang menjadi pertanyaan itu kan kalau dulu ya dulu itu kan mungkin genre nya juga nggak terlalu banyak Pak itu genre-genre musik atau mungkin event-event apa ya saya kurang tahu sih apakah dulu tuh event tuh hanya event musik atau juga ada event-event lain yang memang misalnya penyelenggaraan 17an lah kayak hari ulang tahun kemerdekaan nah dulu tuh apakah juga ada event gitu loh kayak pesta-pesta kayak gitu yang kalau disini kan dulu eh kalau zaman sekarang kan mungkin kalau 17an ada tuh siap malam itu sebelum malam itu sebelum apa namanya malam tirakatan kalau zaman sekarang kan dulu tuh apakah kayak gitu juga ada atau hanya dulu tuh event tuh ya cuma hari-hari peringatan yang sakral aja misalnya apa gitu atau cuma event-event musik juga atau seperti apa Pak? ya sebetulnya sih nggak jauh berbeda ya zaman dulu juga ada misalnya kalau acara 17an ya ada karnaval terus ada malam tirakatan terus misalnya tahun baru malam tahun baru pesta muda-mudi gitu kan sama kan sekarang juga ada terus juga misalnya hari-hari besar misalnya kalau lebaran ya kalau pas bulan puasa tuh ada semacam tarling ya tarawai keliling gitu jadi ada event dulu saya pernah event nasional bahkan ya event pindah dari satu kota ada pindah ke masjid-masjid jadi nanti tarling ya tarling tarawai keliling kalau sekarang tarling kopi keliling nah jadi dulu tarling tarawai keliling nah itu sifatnya dia memang kita bikin event religi jadi persiapan dari mulai kemudian bakda asar kemudian nanti menjelang buka setelah itu nanti buka puasa bersama kemudian sholat maghrib dan puncaknya nanti pada saat isya itu ya itu sholat tarawai nah nanti ada ustad ya ustad-ustad yang yang ya yang sempat kami ini kayak walaupun belum terlalu dulu sekali ya uj ya uj alam marhum ya terus ada beberapa ustad lainnya juga ada apa ya bukan ustad tapi dia seniman tuh ya tapi saya lupa ya siapa-siapa ada banyak soalnya setiap setiap tempat ganti-ganti ya termasuk kalau kayak tujuh belasan ada karnaval sama ya mungkin itu terus kalau jaman dulu kayak di Jogja ada skaten oh ya nah memang kalau musik sekarang lebih lebih apa ya lebih banyak ya jenrenya kalau dulu kan masih kayak cuma dangdut ya misalnya kita bicara pop ya pop ada rock ada pop kemudian dangdut nah sekarang kan dangdutnya udah ada dangdut progresif ada dangdut ambiar koplo gitu kan nah ada beberapa grup lokal dari Jogja juga banyak yang keren-keren ya dari Jogja setelah almarhum Didi Kempot mengembangkan musik-musik apa ya kayak istilahnya Ambiar itu ya lagu-lagu bahasa Jawa bahasa Jawa yang sekarang Sobat Ambiar ya kemudian makin kesini tampil seniman-seniman Jogja ada ada beberapa kan yang kita tahu gitu ya banyak sekarang Jogja kan ada siapa ya Guion Waton ya Guion Waton, Darbois gitu kan ada yang muda NDX ya NDX, Ospak Walaf terus jadi memang mungkin karena Jogja juga anak mudanya kreatif-kreatif musiknya juga seperti lagu Darbois itu kan Jogja istimewa tuh bahkan sempat jadi ini ya salah satu untuk kandidat fieldpress kan dipakai itu untuk sebagai sound soundtracknya ya cuma syairnya aja dirubah-rubah gitu jadi itu untuk genre musik memang sekarang lebih variatif dan hebatnya kalau jadi nggak kalah gitu kalau misalnya anak muda banyak yang mengemari musik luar ya misalnya artis Korea atau artis-artis luar dari Amerika atau Eropa tapi animo grup lokal penonton lokal juga banyak kita nggak kalah gitu jadi tapi memang segmennya beda ya kalau kayak artis-artis luar tuh kan mungkin dari kalangan-kalangan atas kalau yang musik si lokal lebih umum dari atas tengah sampai bawah juga suka jangan dikira cuma bawah aja yang suka gitu cuma kan kadang yang atas suka gengsi ya gitu kalau diem-diem hapal mereka cuma kan kadang wah gengsi tapi sekarang nggak gengsi kok banyak yang atas-atas itu menikmati lagu-lagu istilahnya lagu Sobat Ambiar gitu kan lagu-lagu kayak lagu Darbois lagu-lagu apa jadi Kempo Talmarhum termasuk NDX itu yang terakhir kita lihat kan grup NDX animonya waktu UTNI di Monas di Jakarta kan itu luar biasa itu kita nggak bisa bayangkan kan grup anak muda Jogja tampil di UTNI ternyata penggemarnya itu begitu menikmati dan hafal dengan lagu-lagunya gitu nah ini kan satu kebanggaan kalau kita yang ada di Jogja dengan seniman-seniman Jogja apalagi yang muda-muda ya termasuk apa Darbois Geng gitu ya Gweon Waton ada lagi apa after sign ya ada ya after sign ya banyak lah ya banyak gitu mas oke oke jadi jenrenya emang banyak lebih variatif ya lebih variatif itu terkait ini ya perbedaannya ya Pak ya mungkin terus kalau sekarang kalau kita bicara event kan pasti kita nggak jauh-jauh dari perencanaan kan perencanaan yang bagus iya karena proses penyelenggaraan event itu kan nggak mungkin sehari dua hari pastikan kalau eventnya gede juga pasti butuh waktu yang lama gitu kan iya betul untuk proses penyelenggaraan perencanaannya kayak gitu tapi kalau kita bahas soal event ada beberapa mungkin berita-berita yang kemarin saya baca gitu tahun lalu kalau nggak salah atau tahun-tahun ini itu banyak beredar kalau misalnya apa ya beberapa penyelenggara event tuh ada yang apa ya hilang gitu promoter-promoter yang hilang nggak tanggung jawab ya nggak tanggung jawab gitu lah ya kayak oknum-oknum event tuh yang mereka kabur setelah tiket terjual atau bahkan ada yang sebelum hamil satu waktu itu tiba-tiba ada pembatalan festival jadi itu kan bentuk dari proses perencanaan yang kurang ya mungkin bisa jadi karena mungkin ada kendala di tengah jalan yang belum terselesaikan mungkin akhirnya yang memaksa event tuh nggak berjalan kayak gitu nah mungkin Bapak disini kan sebagai orang yang paham soal event gitu ya dari dulu gitu mungkin ada nggak sih langkah atau alur yang memang kita harus hadapi sebelum perencanaan event gitu loh sebelum penyelenggaraan event mungkin apa sih yang perlu diperhatikan kayak gitu supaya eventnya tuh bisa berjalan dengan lancar ya ya sebetulnya penyelenggaraan ya pelatihan event organizer disini di JTTC ini betul-betul sangat bermanfaat ya misalnya dari dinas atau instansi terkait yang memberi kesempatan warga warga kota kabupaten atau kabupaten untuk bisa ikut program pelatihan ini karena dengan program pelatihan yang sekian hari dengan berbagai materi yang lengkap itu otomatis menjadi dasar bagi seorang yang ingin terjun secara serius apalagi profesional di bidang event atau penyelenggaraan acara nah dengan modal itu maka setelah mengikuti pelatihan yang sekian hari itu itu otomatis mempunyai modal pengetahuan dan juga pengalaman berbagi dengan berbagai peserta atau narasumber nah kalau sudah begitu semuanya berarti akan terencana dengan baik karena salah satu prinsip menyelenggarakan event adalah plan, perencanaan nah kalau semua direncanakan dengan baik sehingga tidak ada lah yang sampai lolos atau luput dari rencana tersebut otomatis persiapannya juga bisa lebih baik atau matang nah terkait dengan pembatalan apalagi pihak yang bertanggung jawab itu beda cerita ya lain lagi kalau kejadiannya force major ya force major misalnya ada bencana alam atau terjadi misalnya kayak waktu pandemi covid kan banyak event-event yang dibatalkan nah itu beda cerita tapi kalau memang event itu batal karena penyelenggara yang tidak bertanggung jawab ya itu biasanya oknum jadi kita jangan samakan pukul rata wah itu berarti nanti kalau kerjasama dengan I.O. atau penyelenggara itu nanti khawatir atau apa nah nggak semua itu itu kan oknum dimana-mana kan namanya oknum kan tidak bisa menjeneral ya untuk profesi tersebut disamaratakan jadi paling harapannya dengan teman-teman yang mengikuti pelatihan ini insya Allah punya basic ya punya skill knowledge yang baik tentang menyelenggarakan suatu event mulai dari persiapannya perencanaan ya perencanaan persiapan pelaksanaan hingga pasca pasca pelaksanaan ya otomatis ada evaluasi ada laporan nah yang itu bisa menjadi portfolio untuk ke depan agar yang bersangkutan bisa mempunyai semacam nama atau brand yang dapat dipercaya oleh semua pihak jadi gitu kalau memang serius untuk profesional menekuni bidang ini ya menjanjikan gitu karena hampir semua bidang atau semua usaha itu membutuhkan jasa karena kan dengan apa ya kesibukan orang kesibukan entah keluarga entah perusahaan instansi dinas perusahaan nah mereka membutuhkan jasa jasa orang-orang yang bisa mengeksekusi tentang agenda atau rencana kegiatan dalam suatu waktu-waktu tertentu apakah misalnya dalam rangka ulang tahun perusahaan dalam rangka hari besar atau hal-hal lain yang kiranya memang saat itu akan melaksanakan acara mereka membutuhkan jasa event organizer mungkin itu mas ya jadi intinya bagi yang mengikuti pelatihan itu pasti beda dengan orang yang cuma belajar apa learn by doing atau mungkin magang nah secara kalau itu butuh waktu tapi kalau misalnya dia ikut pelatihan dia mendapat materi yang lengkap nah otomatis setelah keluar dia punya skill punya knowledge yang mumpuni gitu beda dengan orang yang cuma lihat apalagi cuma nonton dari youtube cuma belajar coba-coba nah itu resiko memang biasanya yang coba-coba itu yang jadi masalah ya gitu oke oke mungkin karena udah 20 menit ya pak ya oh gak terasa ya iya gak terasa mungkin 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 apa ya mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lagi mungkin karena banyak topik sebenernya terkait event yang bisa dibedah gitu loh yang bisa dibedah atau mungkin kan banyak trend-rend yang juga kita bisa bedah juga disini nantinya kayak gitu mungkin kita kedepannya mungkin saya punya waktu lagi dengan bapak atau mungkin pak bakal kesini lagi ya kita akan bincang-bincang lagi kayak gitu mungkin sekian ya pak untuk topik hari ini tentang event mungkin ini kita lebih pembahasannya apa ya terkait apa yang sedang terjadi saat ini kayak gitu apa yang sedang lagi ngetrend kita bahas untuk topik kali ini jadi terima kasih pak ya terima kasih kembali sukses buat semuanya oke terima kasih pak ya sampai jumpa sampai jumpa ya ya terima kasih terima kasih